hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara Hai sebelum saat jelas sekali lebih lanjut ada yang bertanya dari daerah menangkah agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara dan siapakah yang menjadi tokoh dalam penyebaran Islam di Nusantara baiklah penyebaran Islam ke Nusantara itu melalui di provinsi paling barat Indonesia yaitu Aceh disebarkan melalui jalur perdagangan Hai kemudian penyebaran itu dari Aceh terus menuju ke Pulau Jawa Sulawesi Kalimantan sampai kepada Maluku penyebaran Islam ke Nusantara ini tidak menyebar dengan sendirinya melainkan melalui tangan para wali Allah dimana para wali Allah ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala contohnya penyebaran Islam ke Aceh itu dilakukan oleh para ulama-ulama dan wali Allah seperti tungkusi di Anjung Habib Abu Bakar bin Faqih pada tahun 1500 masehi era kesultanan Sultan sekarang muda kemudian juga ada Syekh Abdul Ra'ufa Singkili atau Syiah Kuala mereka diantara para wali Allah yang berperan mendakwakan dan menyebarkan Islam ke Nusantara selamat menikmati Hari ini saya tergambung dalam Komunitas Diarah Mahabbah, di mana Komunitas Diarah Mahabbah ini sebuah komunitas yang terdiri daripada para pemuda-pemuda dalam masyarakat ini yang bergerak untuk menyemangatkan ziarah ke makamnya para ulama supaya para generasi muda terus mengingat leluhur dan pendahulu mereka yang telah berjuang membela agama ini di bumi Aceh. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan ini merupakan momen yang tepat bagi kami untuk memperkenalkan bahwa di Tiro dan pinggiran Tiro tersebut bersemayam jasad para ulama besar yang peran mereka luar biasa untuk Aceh. Keadaan di sana sangat berkesan karena kami menyusuri jalan setapak demi setapak dan banyak sekali semak pelukar nampak sekali jarang orang yang berlalu lalang ke tempat tersebut. dan salah seorang ulama tersebut adalah yang kami ziarahi bernama Tungku Shi Jodbling. Terima kasih telah menonton! Kami sudah berada di komplek pemakaman Tungku Shi Jodbling. Setelah kami melewati berbagai dintangan, termasuk kesan yang kami dapatkan, kami merasa kewalahan, kesulitan untuk mendapatkan jalur akses menuju ke pemakaman ini. Ulama besar, Pungku Shi Jodbling. Al-Fatihah Tungku Shi Jodbling. 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 Dia meminta dukungan di alam. Dia berharap diantara yang berkata-kata, yang berkata-kata. Jadi, mereka berkata-kata, yang berkata-kata. Padahal, mereka berkata-kata, yang berkata-kata, yang berkata-kata. Kalau itu, mereka berkata-kata. Yang berkata-kata, Dia berfala. Dia berke Ой, Dia berkata-K ammunition ke posso, Belanda dicessai. Mereka tahu Ummahire semulaan ... ...bekenya bu fightדwintaya Brennan. Soile ke hooksuse sebut. Tuang kandung na kunna tapi kamu pulang lagi sebaiknya. Mereka juga fail kamu pulang bagus. Adakah itu? Wahазankan itu, kamu jumpa barang. di ijauh baru hiacap barang nih yacap nyonya rau nun iacap nyangrawi berarti lagi lagi mututro yang penting barang yang penting barang menempat lelaki pergi langgapai terus langgapai berkara jamping ayurung langgian ulama nah sediak Kalau saya rasa itu, saya rasa... Jadi dua orang lain tidak mengalami pegawai diこちら... ...dira-dua dini darat, mereka akan tercetak di dalam hal bilangan. Mereka hanya ada yang ada di dalam hal bilang... ...mereka mengalami dan yang ada yang lakukan. Tidak ada yang baik itu. Pada hal seperti ini, kita akan melawan bilangan. Anda akan melakukan bilangan bilangan bilangan,... ...perimentakan bilangan bilangan itu. Dulu bukan perjuangan. Jadi, bukan perjuangan di dalam pendidikan. Sebenarnya, kita berjalan yang mengelakkan. Kami berjalan dengan perjuangan. Kami berjalan dengan perjuangan. Tidak ada perjuangan. Seperti perjuangan bukti. Terima kasih. 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 Terima kasih.